Pasca kecelakaan maut antara bus dan sepeda motor yang menyebabkan satu penumpang sepeda motor tewas, hingga saat ini polisi masih mengejar sopir bus yang kabur saat kejadian tersebut. Pasca kecelakaan maut, bus dan sepeda motor yang menyebabkan satu orang penumpang sepeda motor tewas, sopir bus akab diketahui melarikan diri. Hal ini dibenarkan oleh kanit lakalantas Polores Moro Jambi Ibda Ade Hidayah. Ade mengatakan saat kejadian polisi kehilangan jejak sopir yang mengembudikan bus akab tersebut, ditambah banyaknya masyarakat yang mengkrumuni lokasi kejadian, sehingga polisi tak berhasil menemukan sopir tersebut. Akan tetapi polisi sudah memeriksa saksi dan pihak perusahaan bus. Selain itu petugas juga sudah menemui pihak keluarga pasca kejadian. Atas kejadian tersebut dirinya menghimbau kepada masyarakat agar tidak memberikan kendaraan kepada anak di bawah umur untuk menghindari hal serupa tidak terjadi kembali. Kita sudah sonding juga dengan pengurus dan pemilik bus. Mungkin nantinya bisa melihat informasi dari kami. Kita sarankan agar menyerahkan diri. Menyerahkan diri, nanti kita ke depan kita akan ambil keterangan dan kita kumpulkan tim bukti dan saksi-saksi. Terkait semua itu, karena ini korbannya adalah anak ya, kita cukup untuk informasi kepada masyarakat juga sebenarnya kita bagaimana ya. Untuk sementara kita tetap kasih dalam bukti duluan atau barang bukti juga kita ada di sini untuk informasi-informasi yang belum kita sampaikan karena menyerahkan anak-anak. Diberitakan sebelumnya kecelakaan maut sepeda motor dan bus terjadi di Jalan Lingkar Barat 3 di depan Terminal Almarajo pada Senin Bukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kejadian itu bermula saat satu unit sepeda motor hendak mendahuli truk yang sedang terparkir. Naas pengendara sepeda motor tak mengetahui di bagian tengah jalan sudah ada mobil bus akap tujuan palimpang yang melaju. Akibatnya penumpang sepeda motor yang merupakan salah satu siswi di SMP Kota Jambi berinisial P terpelanting hingga tewas terlindas ban mobil bus tersebut. Sedangkan pengendara motor ikut terjatuh dan dilarikan ke buskes mas terdekat. Di Masan Jaya, Jek TV melaporkan.